Hai eh baik bisa kita mulai Oke students you can mute your mic ya jaring di event nanti kalau pas bagian pertanyaan saja baru kita mau nyalakan lagi ya oke bisa kita mulai Pak Todok Baik Bu Irma sedangkan dimulai Bu oke Oh iya Bu Irma sudah sudah bisa dimulai Bu tolong di atmiut ya Oh iya baik sorry oke wait a minute baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan karunianya pada Sabtu yang cerah ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka Kuliah tamu Prodi Sastra Inggris yang menghadirkan pembicara dari Himpunan Penerjemah Indonesia Kuliah tamu kali ini mengangkat tema industri penerjemahan pada tahun 2021 tren dan peluang untuk kaum milenial Sabtu 8 Mei 2021 yang kami hormati Ibu Ira Susana selaku anggota Divisi Pengembangan Profesi Himpunan Penerjemah Indonesia Bapak Indra Ristio selaku ketua Himpunan Penerjemah Indonesia Ibu Dr. Dewi Anggrini selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dianusantara Serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia melanggungkan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada seluruh mahasiswa Universitas Dianusantara Serta saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti kegiatan kuliah tamu online pada hari ini Semoga bersama-sama kita dapat selalu mengambil pelajaran dari setiap kegiatan yang diselenggarakan Selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars dan Himna Universitas Dianusantara Hadirin dimohon untuk berdiri Selamat menikmati 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 Fisioner di teguritas profesional Memintarkan harta matahabat masalah Universitas di Anusantara Mewujudkan harapan para pemuda Jadi kebanggaan semua orang tua Bukti cita dan paham di memprestasi Terpedang-pedang Pancasila Ia berbeda, bekerja sama Berkira-kerja, berkira-kira-kira Jadi melita di Anusantara Universitas di Anusantara Iskini akan menghubungi harilah Bangunlah saja berdasarkan mulia Fisioner di teguritas profesional Bersatu tekan memajukan ini Jiwa Pancasila untuk Indonesia Bersama kami kau Udah satu bangsa Berjaya latihan Selamanya Hadirin di peristilakan duduk kembali Mari kita awali acara dengan mendengarkan Sambutan dari Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas di Anusantara Kepada Bapak Todo Sibueya SPDM HUM Kami persilakan Terima kasih Selamat pagi teman-teman Yang sudah hadir di Hari ini Hari Sabtu tanggal 8 April Eh 8 Mei Maaf Sorry 8 April ya Sebentar lagi kita mau lebaran Dan ini jadi webinar terakhir sebelum lebaran Saya senang sekali Teman-teman dari Teman-teman mahasiswa dari Periode Sastra Inggris Bisa hadir Luar biasa sekali Ada 71 orang saat ini yang sudah hadir di sini Saya senang teman-teman bisa memberikan waktu Untuk memenuhi undangan Mengikuti kuliah tamu dari Kumpulan Penerjumah Indonesia Kuliah tamu ini adalah awal dari Kegiatan kerjasama Antara Undira dengan HPI Dimana baru-baru ini Undira sudah melakukan penanda tanganan MOU serta perjanjian kerjasama Dengan HPI Dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi Yaitu pendidikan Dalam hal pengembangan kurikulum Pengembangan mahasiswa Dosen Juga dalam hal penelitian dan pengabdian Dan sebagai awal Langkah pertama adalah Kita melakukan kuliah tamu Dimana di sini Teman-teman mahasiswa Untuk 30 menit ke depan Akan mendengarkan Pemaparan dari Ibu Ira Mengenai dunia penerjemahan Di Indonesia Serta peluang-peluang Tersedia bagi kaum milenial Di saat teman-teman nanti Lulus dari Undira Dan ini salah satu Profesi yang Luar biasa Menjadi penerjemah ini Jadi tidak hanya Menerjemahkan teks Tapi juga bisa menerjemahkan Suara Menjadi interpreter Dan juga Menjadi penerjemah Untuk video Subtitler Nah kita akan dengarkan Lebih lanjut nanti Dari Ibu Ira Susana Yang sudah Sorry Pak Todo Apa ada ini kendala tadi Sedikit tadi Pak Tapi sekarang sudah jelas Saya kira Begitu saja Yang saya bisa berikan Di awal acara ini Terima kasih Jadi Saya Sarakan kembali Kepada Ibu Irma Terima kasih Bapak Todo Atas sambutan Yang disampaikan Lanjut ya Mengawali acara Pada pagi hari ini Demi kelancaran acara Hingga selesai Marilah bersama Kita memanjatkan doa Demi kelancaran acara Kepada Bapak Hamdin SSMPD Kami persilahkan Terima kasih Ibu Irma Apakah suara saya sudah Jelas Terdengar Terdengar Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih Bapak Hamlin. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dianusantara. Kepada Ibu Dr. Dewi Dewi Anglin. Kepada Ibu Dr. Dewi Anggrani, MAK, kami persilahkan. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang mengkuasa. Karena atas karunianya, kita bisa berkumpul dalam acara kuliah tamu hari ini dalam kondisi sehat. Kayaknya hari ini yang paling penting. Kembali saya ucapkan selamat datang di Undira walaupun secara virtual untuk Bapak Indra Listio, Ketua Himpunan Berterjemah Indonesia dan Ibu Ira Susana yang hari ini sebagai narasumber. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk membagikan ilmu memberi takut kepada Universitas Akademika di Undira para dosen dan mahasiswa di lingkungan prodi sastra Inggris pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada para dosen dan para mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir dalam suasana menjelang libur lebaran. Ya, ini suasananya sudah bau-bau liburan. Tapi yang hadir masih ada 76 orang bisa lihat. Alhamdulillah, hebat sekali. Saya yakin materi hari ini akan sangat bermanfaat dan menarik ya, terutama bagi para mahasiswa. Karena akan membuka wawasan tentang profesi penterjemah di Indonesia. Saat ini kan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu kan sangat cepat ya. Dan saya kira profesi penterjemah itu tidak bisa lepas dari hal itu. Pasti akan juga sangat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan dari teknologi informasi komunikasi. Apalagi sekarang bahasa Inggris itu kan sudah menjadi bahasa pergaulan atau komunikasi sehari-hari bagi kaum milenial ya. Jadi saya harapkan nanti adik-adik mahasiswa bisa dapat mengambil manfaat yang optimal dari kuliah tamu hari ini. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena saya juga sudah excited nih. Bagaimana ya materinya saya juga belum tahu banyak tentang profesi penterjemah ini saya sangat ingin mendengarkan. Selamat mengikuti webinar kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Semoga kita semua, semua pihak bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dewi. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Penerjemah Indonesia sekaligus membuka acara kuliah tamu online pada hari ini. Kepada Bapak Indra Listio, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Anggraini, Dekan FBIS Undira. Kemudian yang terhormat Bapak Todo Shibuya, Ketua Program Sastra Inggris. Kemudian para dosen, Bapak Ibu dosen yang hadir dan adik-adik mahasiswa yang turut serta dalam webinar ini. Dan tidak lupa kepada Ibu Ira Susana yang mewakili HPI dalam acara webinar hari ini. Hari ini adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Todo, merupakan kegiatan pertama yang menandai kerjasama antara Himpunan Penerjemah Indonesia dengan Undira. Perlu disampaikan di sini bahwa HPI itu adalah organisasi profesi untuk penerjemah dan jurubahasa profesional di seluruh Indonesia. Jadi namun demikian, anggotanya terdiri dari ada yang profesional, yang sudah profesional, ada yang ingin menjajaki baru memulai, dan bahkan ada yang masih mahasiswa. Jadi kategorinya ada seperti itu. Jadi ada yang profesional dan ada yang ingin memasuki dunia profesional. Nah, organisasi HPI ini adalah organisasi penerjemah satu-satunya di Indonesia yang menaungi para penerjemah dan jurubahasa profesional di Indonesia. Dan HPI juga merupakan anggota dari International Federation of Translators, yaitu organisasi profesi penerjemah di seluruh dunia. Dan HPI juga sampai saat ini sudah banyak mengadakan kerjasama dengan pelbagai universitas di Indonesia dalam hal pemberian kuliah tamu, penyusunan kurikulum, dan penyelenggaraan webinar bersama pelatihan. Dan secara rutin, HPI mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh divisi pengembangan profesi di mana Ibu Ira Susana itu salah satu anggotanya yang ada di divisi tersebut. Dan kami mengadakan kegiatan-kegiatan webinar dan pelatihan yang sifatnya profesional terkait dengan penerjemahan dan penjurubahasaan maupun industri yang terkait dengan profesi ini dilakukan hampir setiap bulan ya, kadang tiap tiga minggu. Dan itu dilaksanakan oleh HPI Pusat dan komda-komdanya cabang-cabang HPI yang ada di seluruh Indonesia. Kami ada sepuluh cabang ya di seluruh Indonesia. Dan pelatihan-pelatihan ini adalah pelatihan yang diberikan yang paling termutahir terkait dengan perkembangan dalam studi penerjemahan, studi penjurubahasaan, industri yang termutahir, dan hal-hal apa saja yang harus dikuasai oleh para penerjemah maupun jurubahasa atau mereka yang ingin memasukkan dunia ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Ira yang merupakan narasumber yang kami anggap representatif untuk tujuan ini dengan pengalaman internasional yang sangat luas yang telah dimiliki oleh Ibu Ira. Mudah-mudahan rekan-rekan semua di sini bisa memperoleh manfaat. Demikian dan semoga ke depan kerjasama antara HPI dan UNDIRA ini bisa terus berlanjut dengan baik dan berkembang dan sesuai untuk tujuan bersama. Terima kasih. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra. Baik. Selanjutnya, tibalah kita semua pada sesi utama pada kuliah tamu online hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Serta kami turut mengundang Bapak Wahyu Budi SSMSAS yang bertindak sebagai moderator. Kepada Bapak Wahyu Budi, kami persilakan membantu berjalannya sesi penyampaian materi. Baik. Terima kasih Ibu Irma untuk introduction-nya. Bapak Ibu, tamu undangan, dan mahasiswa semuanya, kita telah masuk ke bagian inti acara ya, yaitu kuliah tamu sasara Inggris, industri penerjemahan di 2021, trend dan peluang untuk kaum milenial. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi atau penjelasan dari tamu kita dari HPI. Nah, ini untuk yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Wahyu Budi, saya dosen di Universitas Dianusantara. Untuk acara hari ini, saya berkesempatan untuk menjadi moderator di acara yang sangat-sangat menarik ini ya, terutama untuk para mahasiswa sasara Inggris. Sebenarnya menjadi penerjemah itu atau jurubahasa itu mudah atau enggak sih? Apa sudah banyak yang menjadi penerjemah atau interpreter atau jurubahasa? Sudah berapa banyak yang menjadi penerjemah atau interpreter? Kalau iya, mereka ini sudah berkompeten atau belum ya? Sudah mumpuni atau belum nih? Jadi, untuk jadi penerjemah itu mahasiswa ya, cukup enggak sih yang nilainya bagus-bagus pas kuliah? Atau ada kualifikasi lain yang khusus gitu, untuk bisa dianggap sebagai penerjemah atau jurubahasa yang profesional? Pastinya sudah pada penasaran ya, untuk lebih jelasnya biar ahlinya yang menjelaskan, sudah hadir di antara kita ini Ibu Ira Susana. Dia ini narasumber yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidang penerjemahan dan bidang jurubahasa. Jadi Ibu Ira ini siapa sih? Ibu Ira ini ya, kalau kemarin saya ngobrol, beliau ini ibu rumah tangga ya, emak-emak gitu. Anaknya tiga. Tapi bukan emak-emak biasa dia ini. Ini meskipun emak-emak dia menghasilkan dolar loh dari rumah. Jadi kalimat favoritnya beliau ini, baju kerja boleh dasteran, tapi gajinya dolaran. Iya nggak, Bu? Iya, betul. Ya, oke. Baik. Ibu Ira Susana ini sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai penerjemah profesional di berbagai bidang ya. Misalnya seperti bidang hukum, pendidikan, teknologi, kesehatan. Wah, pokoknya banyak lah. Salah satunya itu pelokalan ya. Jadi beliau ini salah satu anggota Women in Localization. Mungkin nanti kalian bisa cari tahu sendiri tuh Women in Localization ya. Dan beliau ini sudah pernah atau bahkan masih bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan di luar negeri. Tidak hanya sebagai penerjemah, beliau juga seorang jurubahasa yang sudah memiliki jam terbang lebih dari 10 tahun. Salah satunya ini pernah jadi jurubahasa sekaligus koordinatornya di acara Asian Paragames pada tahun 2018. Belum lagi pengalaman jadi interpreter atau jurubahasa bagi orang-orang penting ya dari negara atau pokoknya acara formal gitu. Jadi penerjemah udah 20 tahun lebih, interpreter udah 10 tahun lebih. Wah, pokoknya udah sangat berpengalaman ya. Jadi saya nggak mau lama-lama supaya Ibu Ira bisa langsung menjelaskan atau menceritakan pengalaman-pengalamannya yang menarik sebagai penerjemah dan jurubahasa profesional kepada kalian ya, para mahasiswa sasing nih. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu Ira, kalian bisa belajar banyak dan bisa terinspirasi dari pengalaman beliau sebagai seorang profesional. Untuk Ibu Ira, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen di Undira. Ini kalau untuk pesertanya, saya ikut panggil adik-adik aja ya, biar kerasa muda, adik-adik mahasiswa. Oke, baik. Mudah-mudahan presentasi saya hari ini dapat membantu teman-teman memotivasi juga adik-adik mahasiswa untuk giat belajarnya, tambah semangat, mengembangkan potensinya, keterampilan-ketampilannya, upgrade, upskill. Selanjutnya saya, oh mohon maaf sebelumnya nanti kalau saya terlalu cepat, bisa di, ini ya Pak, karena waktunya 40 menit dan saya berusaha untuk banyak memberikan infonya dalam waktu yang singkat. Oke, saya share screen dulu sebentar. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Kayak ada bunyi-bunyi dikit, nggak apa-apa. So, the world of linguists, ini, ininya ya, judul utamanya. Nah, di bawah ini yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wahyu, saya berusaha untuk berbagi pengalaman dalam industri penerjemahan pada tahun 2021 nanti ini, saat ini, kedepannya bagaimana trend dan peluang untuk kaum milenial. Semoga para mahasiswa undira ini jangan sampai termasuk yang, bisanya kaum rebahan aja ya, jadi teknologi yang dipegang itu jangan buat rebahan. Kita pakai untuk bagaimana mendulang dolar dengan ilmu kebahasaan kita. Kaum milenial. Oke, ini ada quote dari siapa nih ya? Mandela. Mungkin saya nanti ada minta unmute salah satu peserta untuk lebih interaktif ya, Pak. Dibantu. So, why learn a foreign language? Kenapa sih? Apa sih untungnya kita belajar bahasa asing? Jadi ada yang ini nih, apa kira-kira ada yang bisa mau membantu saya atau Pak Wahyu juga boleh memberi kesempatan apa ini dalam bahasa Indonesia nih? Jadi bisa langsung latihan ya, latihan menerjemahkan nih. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his mind. Ini apa sih yang dimaksud sama dia nih? Kalau mau cepat, ya Pak Wahyu. Kalau nggak, ya peserta boleh yang lain. Ya, jadi kalau kamu ngomong ke orang lain di bahasa yang iya mengerti, ya, itu akan masuk ke pikirannya. Ya, jadi dia sekedar paham. Sekedar paham aja. Cuma ke otaknya doang. Tapi, kalau kamu bicara dia di bahasanya dia, itu akan masuk ke hatinya, gitu. Dia akan mengerti dengan sepenuhnya, gitu. Betul. Jadi, contohnya gini aja. Kalau ada turis ke Indonesia, turis Jepang, kita nggak bisa bahasa Jepang, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Lalu kita pakai bahasa Inggris, ya kan? Sebagai bahasa internasional. Nah, dengan Inggris kita seadanya, dia juga seadanya. Dia mungkin paham. Jadi sampai ke waktu akhir dia paham. Dia ngerti. Tapi kalau kita menerima dia dengan bahasa Jepang yang kita bisa, dia akan lebih senang. Dia akan ada bonding sama kita. Wih, orang Indonesia ini bisa bahasa Jepang. Lalu kita lebih akrab. Lebih terikat hati secara hatinya. Jadi, nggak hanya dipahami, tapi melakat di hati. Nah, ini jadi di Undira ini semangat yang disasing di bahasa Inggris, bahasa internasional. Kalau masih ada waktu yang lainnya, bisa belajar bahasa lain. Nggak ada ruginya. Nah, kenapa kita di awal ini, kita lihat dulu peraturan Presiden nomor 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, peluang kedepannya kita lihat dari sini. Ini 2019 baru ya. Tapi, alhamdulillah dengan adanya peraturan ini, para penerjemah jurubahasa jawabnya jadi banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman. Kalau ada orang yang mau bisnis ke Indonesia, walaupun dia dari Jerman, Perancis, tapi karena orang Indonesia kan nggak semua paham bahasa asing lainnya. Lalu, di perjanjian-perjanjian itu harus ada bahasa Indonesia-nya. Kalau mereka bawa dengan bahasa Inggris, harus ada bahasa Indonesia-nya. Jadi, peluangnya lebih banyak. Apalagi sekarang investor banyak masuk ke Indonesia. Lalu, apalagi? Wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional. Termasuk kalau mungkin ada konferensi, tidak masalah presidennya berbahasa Indonesia, tapi kan berarti perlu jurubahasa untuk menerjemahkan. Ada lagi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Di sini, mulai masuk yang nanti saya akan jelaskan, website localization, manual. Jadi, produk-produk yang masuk ke HP kita, kan tidak semua orang yang punya HP bisa bahasa Inggris. Jadi, perlu penerjemah untuk menerjemahkan manualnya, isinya, nanti yang namanya UI, user interface. Nah, itu penerjemah tugasnya. Profesi penerjemah sebagai penengah, mediator untuk bisa produk mereka dibeli, laku di negara kita. Nah, ini nanti yang lainnya bisa dibaca. Kita bisa Google juga apa saja sih isinya peraturan ini. Tapi, sebagai dasar kita untuk lebih semangat, bahwa peluang itu luas, kuenya itu besar. Bisa dibagi-bagi. Penerjemah muda, penerjemah baru, yang baru mau mulai, insya Allah ada peluangnya. Lalu, nah, ini nanti ada sedikit background saya. Jadi, one dream came true and many more to come. Dan ini, saya bisa berhasil, Alhamdulillah, mendapatkan impian pergi ke lokasi ini dengan dibayar klien, hotel dibayar klien. Ini lokasinya di mana ya, kalau ada adik-adik peserta yang tahu? Atau langsung ke Pak Wahyu aja, interaktifnya. Ini di mana nih, Bu? Saya belum pernah di sini, belum tahu nih. Yang rumahnya, jalanannya itu bukit-bukit, terus rumahnya seperti ini. Ini di San Francisco. Jadi, Alhamdulillah, jadi nggak nyangka dengan ilmu kebahasaan saya ini aja. Jadi, saya bukan yang S2 Master atau S3 atau dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi, karena saya sebagai penerjemah untuk website localization, Alhamdulillah dapat pengalaman sampai saya dikirim ke San Francisco. dengan emak-emak saya ini. Dengan kondisi emak-emak saya ini. Nah, ini teman-teman juga, adik-adik di Undira, harus bersemangat. Kalau saya aja bisa, dengan seperti ini, apalagi yang masih muda, yang masih tenaganya, waktu-luangnya ada untuk menambah kompetensinya. Kalau tadi saya lihat di himne, ada kata visioner. Jadi, dari sekarang, mulai dari sekarang, kita mem-establish, membentuk, protofolio ya, untuk adik-adik ini. Nanti gimana caranya, saya akan kasih tahu. Bapak Wahyu, boleh di post yang tadi ada link? Oke. Nah, ini ada. Ya, itu teman-teman ada link ya, di chat itunya, chat box. Kalian boleh diklik itu linknya. Nanti diisi. Mentimeter yaitu apa profesi yang ingin kalian kejar, yang ingin kalian dapatkan setelah lulus dari Undira. Nah, ini nanti terkait dengan peluang-peluangnya ya. Bisa dilihat sekarang di screen ada? Tidak, Pak? Belum, Bu. Masih itu. Masih memulai. Saya tadi barusan share screen. Oh, ini belum muncul, Bu. Mungkin diulang dulu, coba. Diulang lagi ya? Ya, diulang. Oke, bismillah. Saya share screen. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Oke, sebentar. Mohon maaf. Apa bisa share screennya dari pihak Undira? Karena mungkin saya masih share screen di ini. Teman-teman, adik-adik sudah mengisi ya. Pak Wahyu bisa diklik link yang saya berikan di chat. Oke. Tunggu sebentar. Ini lagi buka. Oh, iya. Ini sudah ada. Bisa di share screennya dari Pak Wahyu deh. Oke. Jadi, saya bisa ada bayangan. Adik-adik ini masuk ke sastra Inggris itu. Nah, tuh. Bisa dilihat ya. Katanya ada yang mau jadi turgat. Oke. Private English Tutor. Nah, itu ada paling besar di tengah tuh. Translator. Alhamdulillah. Translator and teacher. Good. Karena apa? Karena pendudumah itu juga bisa nyambi-nyambi. Kalau masih ada waktunya ya. Sebisa mungkin. Karena saya aja anak tiga masih bisa jadi penerjemah profesional. Apalagi hanya translator dan teacher gitu. Mungkin ada transcriber. Good. Berarti udah lumayan banyak yang tahu ya. Tahu nih profesi apa aja. Linguist. Oh, manager. Yes. You need communication ya. Untuk jadi manager. Good communication skills. Anyone else? Ini ada 75 yang jawab. Atau belum bisa nge-klik teman-teman adik-adik ini. Yang menjawab baru sedikit kayaknya. Di sebelas. Saya tunggu mungkin hitungan ke-10 ya Pak. Oh, di refresh ya. Ya. Coba saya refresh. Oke. Sudah lebih banyak. Iya. Alhamdulillah. Multinational companies. Yes. Interpreter udah lumayan. Ada beberapa. All right. Benerjemah. Oke. Iya. Oh, immigration workers. Good. Di sana. Oke. Jadi saya ada bayangan nih. Ada cita-cita atau ambisinya. Ada visinya mau kemana setelah lulus dari undira. Insya Allah semua tercapai sama-sama doaan. Oke. Terima kasih Pak. Saya lanjut ya. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang yang di layar udah. Sudah muncul. Oke. Tadi ini kembali ke sini ya. Oke. Oke. Ini setiap orang beda-beda ya. Paving the path ini. Awal-awalnya building the profession. Dari mana sih step-nya. Itu beda-beda. Ini waktu saya sengaja menampilkan ini. Karena biar tahu bahwa ini loh. Mama ini yang cuma dengan kerudung segitu gitu. Untuk pakai kaos biasa. Bahwa saya bisa sampai ke San Francisco. Karena ilmu bahasa. Nah, ini adik-adik udah benar nih. Sudah ada di lokasi atau di kampus yang tepat. Untuk belajar bahasa Inggris. Dan one day mudah-mudahan bisa mengikuti jajah saya. Nah, sebenarnya tidak harus selalu di tempat formal. Karena saya juga sempat belajar di. Dulu ada namanya CCF. Kalau sekarang IV untuk pelajar bahasa Perancis. Dan tentu sekarang lebih banyak lagi yang bahasa Inggris. Saya dulu di LIA. Jadi selain kuliah di IKIP dulu. Mengambil jurusan bahasa Perancis untuk pendidikan bahasa Perancis ya. Saya tetap ikut kursus-kursus yang lain. Dan adik-adik ini juga kalau waktunya masih banyak ya. Daripada nonton-nonton drakornya 5 jam. Kita kurangi aja jadi 2 jam gitu ya. Lalu cari lagi nih. Karena ini lebih manfaat. Bermanfaat ya. Nah, sekarang Alhamdulillah adik-adik banyak sekali aplikasi. Atau apa tuh. Istilahnya sumber-sumber dari internet untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa lain gitu. Secara gratis ya. Atau di YouTube tontonannya di cari yang bermanfaat. Karena dari awal sekarang ini. Supaya kita visioner, kita bisa mulai. Bahasa, ilmu kebahasanya kita pupuk lagi ya. Dan ini jangan bahasa asiknya aja. Bahasa Indonesia-nya juga perlu untuk menjadi penerjemah ya kan. Karena untuk tadi seperti produk tadi yang diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Oke, lalu saya lanjut ke Australia untuk 3 tahun French and Linguistic. Ini saya dan ini bukan berarti ah modalnya nggak ada nih saya untuk ke luar negeri. You don't have to. Karena banyak penerjemah yang justru ada yang background-nya itu bukan dari jurusan bahasa. Tapi dia punya modal. Pernah mungkin belajar kursus tadi. Atau dia rajin baca, rajin nonton. Dan ilmu bahasanya ada. Jadi tidak harus selalu penerjemah itu dari jurusan bahasa. Karena senior kami pun ada yang dosen kimia. Kalau nggak salah ya, kalau Pak Indra atau Nifi dia juga dosen ITB. Lalu akhirnya dia resign karena dia lebih merasa nyaman dengan jadi penerjemah freelance. Jadi penerjemah lepas. Jadi waktunya karena dia udah mulai mau pensiun juga. Jadi dia pensiun dini. Itu dosen. Ada lagi yang nuklir. Dia belajar di UK. Jurusannya nuklir. Tapi akhirnya dia jadi penerjemah gitu. Jadi apalagi nih adik-adik udah di jurusan yang tepat ya. Jadi insya Allah ada jalan gitu. Oke jadi potential careers-nya apa aja. Tadi sempat di Mentimeter ada yang sudah paham apa aja sih kita bisa tekuni. Tentu language teacher, lecturer sekarang kayak Pak Wahyu ya. Turgai tadi udah ada gitu sambil jalan-jalan. Nah ini sebenarnya semua bisa disambi. Kalau mau masuk ke pemerintahan di PNS, nah itu masuk ke Kementerian Luar Negeri. Banyak juga teman-teman saya yang di IKIP. Jadi tidak harus dari kampus-kampus yang top 10 Indonesia. Kalau memang kita punya tekad, kita juga kualifikasinya tepat. Ujian lulus ya bisa masuk ke Kementerian Luar Negeri untuk jadi diplomat. Ini pengalaman teman saya di IKIP ya. Tentu translator, interpreter. Nanti saya agak sedikit meneruskan dulu potential careers-nya. Subtitler. Oke. Voice talent dan ini. Nah tadi juga Ibu Dewi ya sudah membahas bahwa sekarang dengan teknologi gitu. Semakin berkembang. Nah konten dan script writer ini juga dicari gitu. Jadi kita bisa menjadi salah satu profesi di sini dalam suatu perusahaan untuk mengiklankan produknya. Digital marketingnya itu perlu konten. Script writer untuk kalau film-film. Nah itu termasuk penerjemah linguis yang dicari ya kan. Nah UI dan UX writer. Apa lagi nih? Nah sedikit saya jelaskan. Kalau UI itu user interface ya tadi kalau lihat di HP, adik-adik bisa pilih yang bahasa Indonesia HP-nya gitu kan. Jadi kalau ada kirim gitu kan. Ada send. Nah mau pilih yang mana? Nah itu UI. UX writer beda dikit. Nah dia kalau ada aplikasi. Developer buat aplikasi. Nah aplikasi tersebut mungkin bukan buatan asing. Jadi orang Indonesia sendiri. Gojek kayak buatan Indonesia ya. Nah itu kan ada aplikasinya. Itu ada namanya user experience. Gimana pengguna bisa cepat paham baca instruksi yang ada di Gojek itu. Nah itu UX writer kerjaannya. Nah itu bisa dalam bahasa Indonesia langsung. Sebelumnya tidak ada. Jadi harus kreatif dipikirin tentang bagaimana pengguna bisa lebih cepat memahami aplikasi. Itu namanya untuk UX writer. Nah ini termasuk tren ya di 2021 yang paling bawah nih. Lalu mungkin kita harus tetap juga tahu perbedaan antara translator versus interpreter. Karena di Indonesia orang-orang awam masih menganggap ini dua hal yang sama. Dua profesi yang sama ya Pak. Jadi pekerjaannya apa katanya? Translator atau penerjemah. Oh penerjemah buku ya. Menerjemahin buku ya. Atau terus jadi bilang interpreter apaan tuh. Jadi ini pengalaman juga di waktu asat Asian Paragames. Kan kami ada lima bahasa, jurubahasa di situ. Korea, Arab, Mandarin, Jepang, dan Bahasa Inggris. Nah ketika kita menulis interpreter table di bawah itu atau di badan kita kita ada vest, ada rompi yang tulisan interpreter. Itu banyak sekali orang Indonesia yang nggak ngerti gitu. Dan mungkin orang asingnya juga atlet asing nggak ngerti interpreter tuh apa gitu. Akhirnya demi kekelancaran mereka tetap menulis translator penerjemah. Padahal kita adalah interpreter. Nah bahasa Indonesia nya juru bahasa. Jadi kita membedakan penerjemah dan juru bahasa gitu. Oke, nah nanti mungkin ini harus ikut webinar yang lain dengan HPI ya. Pak Indra, ini swan translator. Apa sih bedanya swan dan certified translator gitu. Lalu kita akan sedikit membahas freelance dan in-house versus in-house translator. Jadi in-house di sini bukan maksudnya ya kita kerja di rumah kayak saya ini. Bukan. In-house adalah apa? Kita bekerja di kantor, di perusahaan, di lembaga. Jadi kita sama seperti karyawan lainnya, kita pergi ke kantor in-house. Jadi penerjemah internal. Nah sedangkan saya freelance. Kebetulan saya mengalami dua-duanya. Oke, plus minusnya ada. Oke, interpreter. Nah di sini mungkin adik-adik bisa lebih jelas ya melihat perbedaannya. What is the difference between translators and interpreters? So far, apakah saya terlalu cepat bicaranya Pak Wahyu? Cukup, Bu. Cukup bisa mengikuti kok. Oke. Ups. Kelepas lagi. Oke, jadi kita lihat di sini. We translate written text. Apa aja bisa buku, ya kan? Kontrak novel di sini termasuk saya. Kebetulan kalau pengalaman buku tidak banyak. Waktu itu hanya membantu buku pelajaran sekolah. Nanti teman saya ada namanya Budina. Bisa di Google nanti. Sudah banyak beliau menerjemahkan novel-novel. Nah, lain lagi apa kontrak? Mungkin Pak Indra nih banyak. Swan translator. Dan saat saya bekerja di kantor pengacara di Bali, ya ini. Kita berkutat dengan kontrak. Dengan keputusan pengadilan. Nah, ini legal translator sangat dibutuhkan. Ini ada kursusnya sendiri. Kalau saya saran, kayaknya agak sulit kalau untuk belajar otodidak untuk yang kontrak ini, ya. Karena Pak Indra aja harus untuk menjadi Swan translator, ya ada jalurnya, gitu. Tidak bisa instant. Nah, website, penerjemahan website, itu yang sekarang saya pegang. Kebetulan saya memegang dua proyek website localization. Yang satu NDA, which is confidential, jadi tidak bisa disebutkan. Yang satu adalah Seagate. Nanti bisa dilihat Seagate, website Seagate. Ya, itu storage drive penyimpanan ini. Kedepannya tentu, kenapa mereka sampai membuat website-nya dalam bahasa Indonesia? Ya, ini sudah teknologi semakin berkembang. Data-data semakin banyak. Apalagi yang suka selfie, fotonya banyak. Semua sekarang media-media periklannya digital marketing, video mereka, branding mereka pakai video. Nah, itu kan masing-masing perusahaan harus punya penyimpanan yang besar. Nah, makanya Seagate ini gencar untuk mengiklankan. Nah, jurubahasa. Jurubahasa apa? We interpret spoken or sign language. Nah, ini bahasa isyarat. Tidak termasuk di bawah Himpunan Penerjaman Indonesia, ya. Ini ada sendiri komunitasnya. Lalu, apa saja kita biasanya dipakai? Itu medical appointments. Kalau mungkin di Indonesia ada turis yang sakit, ke rumah sakit, dokternya kebetulan Inggrisnya pas-pasan. Terus, gimana nih ngejelasinnya? Kan perlu penengahnya. Itu ada interpreter. Atau court proceeding. Ini Pak Indra pengalaman. Saya pernah juga court proceeding jadi pengadilan. Ini sebenarnya kalau untuk Indonesia, pemerintah lebih mencari yang penerjemah tersumpah, ya bersumpah. Yang sudah memiliki cap. Tapi, ini juga tergantung klien. Klien kita memerlukan penerjemah tersumpah atau hanya penerjemah legal yang bisa menjadi jurubahasa. Nah, saat itu saya bukan penerjemah bersumpah, tapi saya certified, bersertifikat. Nah, dengan kartu HPI itu sebagai penerjemah profesional, itu bisa sebagai salah satu bukti ke pengadilan bahwa, ya, saya adalah penerjemah profesional. Nah, jadi sempat saya ke pengadilan menunjukkan kartu itu saja. Lalu, kan disumpah lagi. Di pengadilan kita disumpah lagi di depan hakim, akan begini, begini, begini. That's it. So, insya Allah, peluangnya tidak hanya untuk sound translators. Dan biasa yang mungkin di film-film, adik-adik lihat, itu biasanya jurubahasa konferensi. Jadi, PBB itu yang paling besarnya, ya. Dan itu ada tingkat kesulitannya, ujiannya itu beda lagi. Dan di Indonesia juga ada komunitasnya tidak terpisah, ya, untuk penerjemah jurubahasa konferensi. Oke, itu. Oke, nah. Oke, lebih lanjut lagi, saya akan bahas. Tadi yang dokumen, sedikit kita sudah jelaskan apa saja. Ini dokumen termasuk yang menarik, ya, selain tadi yang mungkin adik-adik pikir, ah, susah nih terjemahin dokumen kontrak, segala macam. Tapi, jangan khawatir, gitu. Di biro-biro internasional, mungkin di biro lokal juga, agensi lokal, ada aja dokumen yang perlu kita terjemahkan yang lucu. Saya pernah dapat, jadi, kayak surat cinta, gitu, dia punya kenalan, tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan. Dia udah pengen masuk ke jejang yang lebih serius nih ceritanya, mau ke pelaminan. Tapi kan harus ada nih kata-kata yang benar-benar masuk, tadi ya, to the heart, gitu, kan. Lalu, kita merejemahkan isi surat cinta itu, gitu. Ada lagi yang menyedihkan, misalkan, waktu itu saya dapat dari agensi di New York, itu isi surat wasiat TKW bunuh diri. Nah, jadi, kadang-kadang kita jadi tahu banyak, gitu. Nah, tapi, kembali lagi, kita harus jaga etika, harus jaga kerahasiaan, isinya apa, kita nggak bisa ngadu, atau nggak bisa, itu benar-benar kode etik yang harus kita jaga. Tapi, kadang-kadang, ya, namanya, apalagi saya emak-emak, ya, jadi ikut nangis juga, gitu, bacanya. Tapi, ya, kita harus tetap profesional, gitu, kan. Ini dokumen, ya, macam-macam, gitu. Ada yang cuma satu paragraf, buat SMS aja, tapi ada, gitu. Kerjaan itu ada, gitu, kan. Nah, ini paling cocok mungkin, ya, sama adik-adik sekarang, nih. Film, drama, yang lagi ngerti apa-apa, Korea, Jepang, anime, ya. Nah, kalau hobinya ini bisa lebih bermanfaat, ayo, gitu, ya, kita, dari sekarang, nih, dari tingkat berapa? Dua, tingkat satu. Mulai dengan menontonnya, ada subtitlenya dalam... Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris, jangan Indonesianya, gitu, kan. Bahasa Inggrisnya. Nah, terus, jadi menontonnya dengan niat sambil belajar, sambil nambah kosa kata. Jadi, kita post-post, gitu, kita post. Atau kalau di awal-awal pertama, ya, tonton dulu penuh, gitu, terus tonton ulang. Nah, ini salah satu cara belajar untuk menambah ilmu kita di subtitling, ya, kan. Nah, saya kasih contoh dulu. Nah, ini adalah salah satu web-based application untuk subtitling. Nah, kalau adik-adik lihat, jadi nanti tuh ada videonya di sini, jelas, ya, kan. Ada lagi yang lebih simple. Simple, ini justru videonya nggak kelihatan terpisah. Tapi ini saya sangat suka dengan yang ini, nanti namanya Caption Hub, ya, kan. Caption Hub, tapi kita bisa beli lisensenya. Kebetulan kalau kita di bawah agensi, di bawah biro, mereka kasih kita password, kasih kita akun dari agensi tersebut. So, gimana cara kerjanya? Ini mungkin yang nanti bisa dibahas lagi tersendiri, atau ikut webinar lagi di HPI, atau Undira akan membuka kelas yang mengenai subtitler, ini bisa dipraktekkan. Jadi, ada videonya. Nah, kita itu langsung mengetik di posisi ini. Nah, setiap kita, coursernya ada di lokasi ini, itu muncul juga di layar sini. Jadi, kita tahu kayak langsung, seperti apa itu di layar nanti. Nah, kalau kita pindah ke sini, ya, ini juga akan berubah. Seperti itu. Dan jangan lupa, sebelah sini ada angka-angka. Ini adalah limit. Durasinya? Ya, bukan. Karakter, limit karakter. Jadi, kalau misalnya ini udah berwarna merah, itu berarti kita nggak boleh panjang-panjang di sini. Harus dibagi dua. Gitu. Nah, di sini ininya. Kan kita nggak enak dong, misalnya kita baca ini subtitler dari ujung sini sampai ujung sini. Gitu kan. Itu ada peraturannya. Ada jumlah karakter yang harus dipaskan di dalam kotak ini. Jadi, di sini kita kelihatan. Jadi, gimana ini? Susah nggak? Terus terang, mereka tidak mengajarkan saya ini ketika dikasih proyek ini. Jadi, bisa-bisanya kita, kita harus inisiatif, cari tahu, terus kita klik-klik-klik sini. Insya Allah sih, kalau anak-anak muda ya, aplikasi seperti ini gampang lah. Kayak main game aja kan, awal-awalnya nggak tahu apa yang harus dipencet, tapi semua dicoba. Nah, sama seperti jurubahasa penerjemah atau subtitler, kita bisa kok sambil jalan, sambil meningkatkan skill-skill lain ini. Jadi, ini contoh untuk tadi ya. Subtitle. Oops, sorry. Oke, sebentar. Saya kembali dulu ke... Ini agak maju. Oke. So far, ada pertanyaan di sela-sela. Saya ganti dulu layarnya tadi. Oke. Sudah ada yang mau jadi subtitler belum? Setelah melihat caranya itu menyenangkan atau jadi penerjemah surat cinta? Kayaknya kalau jadi subtitler, enaknya itu salah satunya bisa nonton lebih dulu ya, Bu. Iya, betul. Bisa nonton lebih dulu. Silahkan acungkan tangan. Jadi, nanti Pak Wahin akan lanjut. Boleh, ya. Oke, tadi kita di sini ya. Nah, subtitler itu... Tadi kita di sini ya. Saya ketiga. Ya, tadi kita di sini. Kalau belum ada pertanyaan bisa dilanjut saja, karena waktunya ya. Sudah berapa menit nih, Pak? Tinggal berapa menit? Sebenarnya banyak, tapi nanti sesi lanjutan boleh lah ya, dengan teman-teman dari divisi pengembangan profesi bisa ikut berbagi sebagai narasumber. Oke, kalau belum, nah selanjutnya apa aja sih yang bisa diterjemahkan? Ya, tentu tadi buku gitu kan ya. Website, nanti sedikit di bawah ini akan ada contoh-contoh website. Transcreation. Nah, transcreation ini advertisement, iklan-iklan. Ini perlu kita, perlu linguis, jurubahasa, penerjemah, maaf. Nah, di mana nih kita masuk? Nah, kalau adik-adik bisa tahu ya setiap produk yang dari luar negeri, contohnya nih McDonald's. McDonald's itu dia punya slogan, I'm loving it. Nah, itu di Indonesia kan tidak? Itu tuh ada pembahasan dengan klien. Apa kita keep aja in English? Biar aja itu. Karena itu lebih catchy katanya. Nah, ini dari segi transcreation, kalau memang ada dari perusahaan meng-hire, mempekerjakan transcreation, penerjemahnya yang bagus, mungkin I'm loving it itu bisa gitu di Indonesia kan. Nah, kalau yang contoh-contohnya lagi, KFC. KFC itu sebenarnya kalau di luar negeri, dia slogannya finger leaking good. Mereka dengar nggak? Finger gitu kan. Di Indonesia-nya apa itu? Enak nggak ya? Finger dijilat-jilat leaking good. Apa tuh? Jarinya enak. Jarinya jadi apa? Dijilat jadi enak. Nah, itu kan susah untuk buat iklan yang diterima oleh orang Indonesia. Makanya mereka tetap di-rephrase atau diciptakan slogan baru, yaitu jagonya ayam. Jago-nya ayam. Iya, udah gitu. Nah, itu linguis. Linguis juga berarti harus apa? Harus paham budaya, culture kita di sini. Karena yang mereka iklankan itu walaupun produk asing harus sesuai dengan norma atau Indonesia, budaya Indonesia. Ayam di McDonald's itu kan ada ayam. Kalau di McDonald's luar negeri itu ayam yang pakai nasi itu kan nggak ada. Nah, itu termasuk localization. Jadi, menu-nya pun disesuaikan. Nah, transcribing. Nah, ini yang saya ketahui, dulu transcribing itu pernah lihat film ya yang di pengadilan itu ada yang ada sidang, lalu ada yang ngetik-netik-netik ya. Ngetiknya cepat sekali tuh. Nah, itu termasuk transcribing. Apa yang terjadi di situ? Kata-perkatanya ditulis. Nah, ini bisa ada dua. Bisa kalau misalkan audionya itu berbahasa Inggris, lalu kita suruh transcribe bahasa Inggris juga. Itu transcribing. Nah, ada yang sekarang sudah mulai berkembang karena teknologi kita meeting jadi online gitu kan. Nah, transcribing ini di Zoom ada nanti kita latihan sedikit. Itu perlu keahlian lain. Yaitu fast typing. Jadi, narasumber, Kaisani lagi ngomong nih ya. Nah, ini ada nih yang menerjemahkan di bawah. Langsung ngetik apa yang saya omong. Nah, kita latihan nih. Bisa sekandosian, bisa juga adik-adik yang kalau mau latihan ya. Itu di bawah, nanti ada di Zoom-nya. Live transcript bukan, Bu? Iya, live transcript. Nah, mungkin Pak Wahyu bisa assign. Kalau di klik itu bisa assign salah satu students-nya. Atau Pak Wahyu mau coba dulu. Silahkan. Boleh, saya coba deh. Iya. Nah, mungkin kalau yang pakai HP, mohon maaf, itu nggak akan muncul ya, itunya. Fitur-fitur yang mereka bisa ikut latihan. Hanya yang di laptop yang bisa ikut latihan. Tapi akan muncul di layar HP, di layar mobile. So, sambil saya lanjutkan, mungkin Pak Wahyu akan mencoba transcription-nya. Nah, kemudian apalagi penerjemah itu di games, di application tadi di awal saya sebutkan. Kalau interpreter, dia nanti ada yang namanya consecutive, simultaneous, whispering, dan sign language. Kita ke yang ini dulu. Ini contoh consecutive. Sudah berhasil, Pak? Ini di, ini ya, view full transcript, bukan? Iya. Sebentar. Kalau di layar itu kan ada mungkin live transcript, ya. Nah, ini di saya sudah ada. kalau saya mengetik, misalkan. Hari ini. Oh, iya ini. Ada muncul? Ada muncul. Ada. Nah, itu harus di-assign atau Pak Wahyu bisa mulai sendiri. Ini host bisa meng-assign host-nya. Supaya Pak Wahyu coba di-coba lagi Pak Wahyu. Coba. Sambil saya share screen lagi. Oh, iya ini. Ada Pak Wahyu? Test. Muncul ya? Muncul ya? Nah, itu live transcript, this is closed caption, yang bisa juga salah satu profesi yang, itu ada di sini, ya. Jadi, ini trend-nya ke depan. Kita bisa lihat. Nah, kalau di layar Zoom, nah, ini ada live transcript. Nah, insya Allah nanti dua minggu ke depan, Sabtu yang dua minggu lagi, kita HPI akan mengadakan webinar live closed captioning. Wah, ini narasumbernya canggih, dia ngetiknya, nggak ngelihat lagi gitu, berapa detik saya kurang tahu deh, tapi pokoknya mantap bahwa kita harus bisa juga mengembangkan diri. Ini bisa nggak dilatih? Bisa, bisa kan? Di rumah, nah, mungkin kalau live closed captioning ini saya agak pelan-pelan atau Pak Wahyu bisa mencoba yang saya ucapkan, diterjemahkan ke bahasa Inggris, boleh, terserah mau yang mana. Dari, mungkin, oh, ini jadi, Ibu ngomong bahasa Indonesia, saya ngomong, saya ngetik bahasa Inggris atau gimana? Betul, ya, mau coba yang yang mana dulu, terserah. Yang coba yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Bu. Baik, so, I'm gonna talk about the project trends in 2021. Adakah muncul tekstnya? Ya, muncul, Bu. Oke? Oke. Keren, keren. Ya, so, this is a new trend, ya, in translating, in interpreting. So, it's a good, yes? Jadi, jadi kayak gabungan interpreting dengan translating, ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi, orang yang ngomong, kita ngetik, gitu kan. Iya. Jadi, berubahnya jadi tulisan, bukan tulisan lagi. Betul, iya, dan ini memerlukan keahlian ngetik yang cepat, dan, dan, ya, tentu, ini, ya, kosa katanya harus sudah, iya, iya, setting latihan. Bisa kok, dengan kualitas masih tingkat 2, ya, tingkat 1, tingkat 2, masih bisa. Nah, awalnya kan closed captioning ini untuk mereka yang, itu ya, tuli ya, untuk penyandang disabilitas. Jadi kan, kalau itu bisa dua, closed captioning-nya ini bisa, yang narasumber berbahasa Inggris, tetap ditulisnya bahasa Inggris. Karena kan dia nggak bisa dengar. Iya, benar, benar. Nah, jadi, itu satu. Nah, yang kedua yang tadi, langsung menerjemahkan, gitu kan. Dia narasumber berbahasa Inggris, kita langsung ke bahasa Indonesia diketik. Oke. Ya, ini tipsnya kalau sudah lewat satu kalimat kita nggak bisa, jangan dipikirin, harus lanjut, nanti ketinggalannya banyak. Oh. Makanya perlu latihan. Jadi, nanti adik-adik mungkin bisa coba di sini, atau sambil saya presentasikan materi, ya boleh juga. Misalkan Pak Wayu atau siapa yang gantian nih, di bawahnya, ngetik-ngetik, menerjemahkan. Nah, sekarang apa lagi trendnya? Yaitu remote simultaneous interpreting. Karena kan yang tadi itu, ada pengembangan teknologi ya, di tahun, pada tahun 2021 ini. kalau kita lihat, saya kembali dulu ke sini. Oke. Nah, kita harus bisa pahami. Nah, ini salah satu contoh konsekutif. Konsekutif gimana ya? Kebutuhan waktu di Asian Paragames, kita itu di booking 8 jam, tapi kita tidak bekerja 8 jam. Kita standby satu tempat di situ, nanti atlet-atlet ini, kalau sudah selesai tanding atau lomba, ada biasanya jurnalis, ada reporter yang ingin mewawancarai mereka. Nah, kan kalau orang Korea, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, reporter Indonesia nggak bisa bahasa Korea. Makanya, kita membutuhkan juru bahasa. Nah, di sini kita pakai konsekutif. Jadi, reporter ngomong dulu, nah ini bedanya konsekutif. Jadi, terjemahkan. Ya, lalu kita terjemahkan untuk si atlet. Atlet jawab, kita terjemahkan untuk si jurnalis. So, that's konsekutif. Nah, ada tadi yang whispering. Whispering itu yang kayak kalau meeting presiden rahasia gitu. Nah, jurubahasanya itu dekat banget di sebelahnya. Kayak bisik-bisik jadinya terjemahkan. Nah, itu whispering. ini waktu saya ada Indonesian-Australian fishery di kupang. Nah, ini yang simultaneous. Nah, simultaneous itu bisa di booth atau di meja biasa. Ini yang di booth, ini yang di booth. Nah, kalau pesertanya hanya sedikit, mungkin 20 saja, itu bisa meja saja seperti ini. Kita mojok nih, misalnya di pojok belakang. Nah, kalau lebih banyak, seperti mungkin ada ceramah motivasi lah. Biasanya MLM nih, suka laku juga penjuru bahasa di MLM. Kalau nggak salah, Herbalife itu sampai satu sentul konferensi disewa sama Diana itu seperti ini ya. Ini kan lebih banyak. Ini waktu itu bank-bank DBS. Ya, jadi seperti ini untuk yang simultaneous. Kita di dalam kotak, jika ditelepon umum dari zaman dahulu. Lalu ada alatnya tadi ya. Nah, ini peserta memakai headset. Dia juga ada satu alat yang dipegang. Kebetulan saya nggak kasih fotonya lupa. Nanti bisa dicari. Nah, itu dia bisa milih channel yang mana bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa bahasa. Nah, itu dia tidak mendengarkan pembicara. Pembicara. Dia mendengarkan kita. Interpreternya ya. Betul. Nah, sekarang kan susah nih untuk mau ngumpul-ngumpul banyak nih sejak COVID. Nah, terciptalah yang tadi. Remote Simultaneous Interpreting. Jadi, awal-awalnya itu sepi pandemi katanya. Karena kan nggak bisa ngumpul, nggak bisa ngadain acara. Event-event dibatalkan. Lalu ya, kreativitas inovatif adaptif para jurubahasa menciptakan Remote Simultaneous Interpreting Apps. Ini salah satunya Translate. Saya pernah ikut webinar-nya, tapi belum pernah menggunakan pribadi. Ada Interprefy juga. Nah, ini belum begitu terkenal di Indonesia. Nanti ada satu lagi kudos. Nah, Zoom inilah yang lebih sering digunakan untuk Remote Simultaneous Interpreting. Ini kan di bawah kelihatan ya adik-adik teman-teman ada Interpretation. Nah, ini hanya akun yang berbayar bisnis punya fitur ini. Nah, ini nanti ada lagi webinar tersendiri karena panjang dan latihannya pun perlu beberapa kali ya untuk kita menguasai. Sebenarnya hanya klik-klik aja. Jadi, yang tadi di Real Life Tools yang kita pencet-pencet pada mikrofon ini pindah menjadi tombol-tombol di layar sebenarnya itu. Tapi kita kan harus cepat. Kesulitannya apa? Kita nggak lihat secara fisik narasumbernya, body language-nya. Makanya Remote Simultaneous Interpreting itu lebih mahal dibanding tatap muka. Nanti ada masalah tarif ya. Kalau tarif kita sehari itu misalkan anggaplah 5 juta untuk tatap muka 8 jam. Nah, Interpreting yang simultan, yang remote yang kita di rumah yang pakai alat ini itu setengahnya. Maksudnya gimana? Kita 2 jam dapat 5 juta untuk remote simultaneous tapi tatap muka itu 8 jam. Kenapa sih? Kok malah lebih susah? Padahal kita kan nanti ada webinar tersendiri ya untuk ini. Nah, ini contoh RSI tadi, Remote Simultaneous Interpreting, meeting apps yang saya punya di HP ini semua bisa dipelajari tutorialnya ada di YouTube silahkan dilihat. Nah, ini yang saya akan kasih contoh kudo di sini. Jadi, tampilannya seperti ini. Ini sebagai peserta, kita sebagai peserta di HP tinggal download, install. Apakah bergerak di layar? Belum. Oh, ini udah-udah. Nah, jadi kita bisa pilih tuh multilingual ini kan, multilingual sorry, NIMSY panel waktu itu 3 Agustus saya ikut. Jadi, nah, kita bisa pindah-pindah nih bahasa mana yang kita mau dengarkan. Nah, di sini kita nggak bisa dengerin narasumber ngomong. Kalau kita mau balik lagi ke dia, ini kan ada nih, language yang kita pilih. Nah, balik lagi nih ke floor. Floor itu adalah yang tadi di stage narasumber awal. Bahasa apapun yang narasumber akan pakai itu namanya floor. Tapi kalau kita mau milih interpreter, ya kita klik di sini. Muncullah tadi ada gerak-gerak tadi di layar kita. Seru ya? Seru. Jadi, ini semua serba. Serba apa? Udah mulai serba online. Oke, ada app dan dari app-nya sendiri, ini aplikasi sendiri, mungkin mereka perlu di terjemahkan ke Indonesia. Itu masuk ke apa? Ke user interface tadi. Pekerjaan sebagai UX writer, sebagai UI writer, itu di aplikasi. kebetulan ini kan masih bahasa Inggris semua. Request to speak, ya kan? Mungkin one day, suatu hari nanti, mereka perlu di Indonesia kan. Karena yang meeting di Indonesia kan mungkin nggak paham nih apa yang mau dipilih. Jadi, trendnya 2021 ini mulai banyak sekali profesi-profesi baru. Oke, so far, apa masih mencoba? Saya soalnya di layar saya nggak kelihatan text, close captioning ya. Masih lanjut ya, tuh? Ya. Ada? Close captioning masih lanjut? Tidak terlalu cepat saya ya. Yang singkat-singkat aja, Pak, itunya. Subtitlernya. Oh, masih, Bu. Masih. Ada yang masih mau coba, yang lainnya, seru-seruan. Mungkin saya agak pelan-pelan supaya yang text di bawahnya bisa mengikuti. mungkin mahasiswa ada yang mau coba, ada yang lagi pakai laptop mungkin? Ya, silakan. Ada yang mau coba, silakan. Nanti dapat nilai tambah dari Bu Irma ya, Miss Irma. Yang mau nyoba, di-assign, bisa langsung di-assign sama host ya. Nanti akan muncul layar putih di laptop teman-teman. Tinggal diketik, enter, itu udah muncul. Otomatis. Oke, bisa saya lanjutkan? Ngelacungkan jari ya. Silakan ya Pak, diatur yang mau mencoba adik-adiknya. Tinggal di-assign. Oke, saya lanjutkan. Ini salah satu contoh website localization. Ilmu apa aja sih yang perlu kita kembangkan ya. Kalau adik-adik lihat, kalau baca ini ya, kemampuan kuat menghadirkan portabilitas hebat. Ini biasa aja sih gitu. Headline yang nggak menarik. Tapi, di sini Siget menjual yang namanya Backup Plus Portable gitu kan. Penyimpanan luar biasa katanya hingga. Nah, ada kelihatan nggak di sini ada gambar apa nih? Jaring lama-lama. Jaring lama-lama. Apaan hubungannya sama ini katanya? Terus apalagi hubungannya dengan World Backup Day? Lindungi dunia digital Anda pada tanggal segini. kalau lihat sumbernya, nah, ternyata headlinenya catchy. With great power comes great portability. Spider-Man ya, betul. Kalau teman-teman adik-adik pernah nonton Spider-Man, masa sih nggak di TV berapa kali itu di portafol. Iya. Jadi, ini adalah ucapan si Paman itu ya, Peter Parker ya, uncle-nya. Uncle Ben. Betul. Uncle Ben say, with great power comes great responsibility. Itu yang nge-top. Itu yang catchy. Tapi, website localization sering menggunakan quote-quote seperti ini untuk dijadikan iklan mereka, tapi diganti. Kenapa portability ya? Karena ini bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini sebagai editor, reviewer, linguis, apa yang, apapun kita dalam proyek website localization ini, kita harus tahu juga tentang target Indonesia. orang Indonesia. Nah, kalau iklan ini, ada gambar Spider-Man ini, dengan kalimat ini, nyambung nggak? Nyambung, Bu. Masih nyambung? Masih nyambung sih. Karena Bapak nonton filmnya. Karena tahu. Nah, kalau yang nggak tahu, yang itu dia nggak baca gitu kan, ini di Jepang, jadi ada diskusi nih antara reviewer yang website Bahasa Jepang juga bilang, kita hapus aja dia tuh laba-laba, soalnya dia nggak ngetop gitu. Kata ini tuh nggak ngetop di Jepang. Karena dia kan trans-create, dia di-rephrase, diubah. Karena kalau ini, catchy. Tapi kalau udah diubah menjadi Bahasa Indonesia atau diubah menjadi Bahasa Jepang, udah nggak terkait lagi sama Spider-Man. Jadi dia minta, hapuslah ini. Nggak perlu gitu. Nah, itu salah satu keterampilan kita sebagai penerjemah dalam website localization. Jadi, selain Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia-nya pun, kita lihat. Kita harus tahu tata bahasa bahwa antara unit measurement itu, kita punya spasi, dia tidak, kita punya. Nah, ini di mana belajarnya? Buka lagi buku Bahasa Indonesia, SMA mungkin, atau kita lihat di badan bahasa itu ada PUEBI, ya kan? Dulu, ya, dulu adanya EYD. Tapi, juga harus diperhatikan bahwa kalau website localization juga tidak harus saklek menuruti EYD. Karena kita lihat target, ini yang baca siapa, yang beli siapa. Boleh, gitu, itu diubah fleksibel sesuai dengan permintaan klien. Contoh lagi kalau untuk Bahasa Indonesia, itu tanggal. Tanggal kita kan di depan, baru bulan. kalau Inggris ini, seperti ini. Nah, ini salah satu ilmu-ilmu keterampilan yang perlu dikembangkan lagi mulai dari sekarang. Jadi, Bahasa Indonesia-nya. contoh yang tadi tidak saklek itu, misalkan kita game, wah, ini mulai nih. Kayaknya, mahasiswa Undira, banyak juga nih yang main ini nih. Mobile Legends, masalah saya tidak tahu. E-sport. Ini kayaknya e-sport yang didukung ya. Mobile Legends nih. Nah, ini bisa nih. Duh, saya pusing, ah, kalau menerjemahkan hukum. Nah, kalau suka game, hobi game, kita juga masih bisa, begitu, menggunakan ilmu kita yang sesuai dengan hobi. Yaitu apa? Penerjemahan game. Nah, sekarang kan ya Allah, kayak apa itu? Game. Muncul aja terus-terus. Termasuk educational ya, yang untuk anak-anak banyak sekali ya. Nah, itu bagus untuk dijual ke Indonesia misalkan. Dia tentu akan menerjemahkan. Udah tahu nih, orang Indonesia banyak yang mager katanya. Kalau merebahan, diciptakanlah semua game-game yang bisa dibeli di Indonesia. Nah, teman-teman, adik-adik lihat di sini. Ini termasuk website localization, game localization. Ada di sini bentuk team katanya. Sumbernya team up. Ya. Nah, jadi kita harus kreatif kok di sini team up apa ya? Tapi di sini ada bentuk. Nggak ada di sini tuh kata untuk build atau establish atau apa, tapi Indonesia-nya bentuk team. Dan ini secara pengguna, pengalaman pengguna, user experience, ini yang dimaksud. Kita harus klik untuk orang Indonesia. Di sini play, kita pakai bermain. Tapi ketika di atas, play with the world. Nah, play-nya nggak dipasang lagi di sini sebagai bermain, tapi tantang pemain. Jadi harus yang catchy gitu kan. Harus yang kreatif. Jadi adik-adik yang mungkin sekarang suka game, gamenya itu banyak bahasa Inggrisnya atau jangan pakai yang bahasa Indonesia, tapi boleh juga dibandingkan kayak gini. Ah, lihat ah, untuk belajar nih, Inggrisnya sebenarnya apa ya? gitu. Nah, kalau saya, saya tidak bekerja untuk mereka, tapi kalau saya sebagai reviewer, saya akan protes bagian sini. Kenapa nih kira-kira Pak Wahyu nih? Coba saya lihat. Ini Inggrisnya ya, kalau lihat Inggrisnya. Kalau ini dia pakai kapitalnya itu, kok macem-macem kapitalnya. Saya juga nggak ngerti ini. Ya, mohon maaf nih, kalau mungkin ada yang kenal penerjemahnya, bisa dikasih tahu ya, karena karena Inggrisnya kan sesuai. Iya. Ini kan deskripsi. This is not a title. Ini bukan judul. Kalau judul, iya, wajar. Upper case. Ya kan, kapital semua. Tapi ini kan deskripsi. Kenapa dia pakai huruf besar semua di sini? Huruf besar semua. Iya, di awal. Nah, ini mungkin kalau kita sebagai reviewer, kita akan kasih input ke klien. Ini penerjemah, kok kenapa ya? Nah, ini termasuk salah satu tugas tanggung jawab kita sebagai reviewer, editor. Kebetulan saya di dua website itu, saya sebagai editor. Jadi final eyes. Yang kayak gini. di sini mungkin kalau segi Puebinya, yang judul-judul atau kalau yang diisi game-nya kan ada yang serbu, gitu kan. Attack. Nah, itu mungkin tidak harus saklek, karena ada yang harus keep in English. Kenapa? Karena memikirkan space. Kalau nggak salah, di game ini kan ada yang attack atau apalah gitu. Saya nggak main sih, cuma saya lihat punya anak saya. Nah, itu tidak harus kita saklek mengikuti EYD. ketika karakter limitation ada di situ. Oke. Ini bisa dihapus nggak nih? Mungkin agak dipercepat ya, karena waktunya ya. Belum ada. Ya, boleh, Bu. Silahkan. Ini perbedaan-perbedaan. Kita maunya gimana nih kerjanya? Tadi kan saya bilang in-house itu yang di kantor, di internal. Kita bisa lihat working remotely anywhere. Nah, ini kemarin Pak Oyu juga sempat bahas jangan nangis atau jangan khawatir kita dituduh ngepet katanya. Iya. Karena apa? Karena penerjemah freelance itu kan bekerjanya di mana aja. Asal ada wifi gitu ya. Ada wifi, ada komputer, atau laptop. Iya. Terus kita diem aja di rumah nggak keluar-keluar. Jadi ini emang benar salah satu pekerjaan yang mungkin dicurigai babi ngepet yaitu freelance. Tahu-tahu dua tahun di rumah ke mobilnya ganti lagi. Tapi nggak pernah keluar. Ini khususnya untuk laki-laki ya, bapak-bapak yang di daerah. Ada teman saya di Lampung, dia juga bagian dari Divisi Pengembangan Profesi. Jadi pengalaman dia, jadi dia di Lampung karena istrinya dokter gigi tugas di daerah ini lah ya, dua jam dari kota kan jauh tuh. Nah, dua jam dari kota. Nah, dia nggak keluar-keluar. Jadi ada fitnah-fitnah kayak ini malas. Bahkan sini suaminya gitu, istrinya tiap hari kerja gitu. Dia pulang nganterin di rumah aja, nggak keluar, sarungan aja. Jadi kalau saya kerja-dasteran gitu, gaji dolaran, dia kerja sarungan, gaji dolaran. Catchy lagi tuh, Bu. Catchy lagi. Itu anywhere. Sedangkan yang in-house sama seperti karyawan. Kita harus mikirin travel time kalau di in-house. Traffic jam untuk kita nggak ada. Nah, kita bisa dibayar per jam, per halaman, perkata, atau kalau buku itu kayak lamsam, satu proyek, buku selesai, sekian. Nah, ini plus minusnya. Kita, kalau di in-house, kita digaji, ada nggak ada kerjaan, kita digaji. Sama kayak waktu saya di Bali ya. Kalau nggak ada kasus, nggak ada dokumen yang harus dijemahkan, ya saya tetap digaji ya kan. Nah, ini tergantung perusahaannya, multinasional atau lokal kan. Ya, kita harus siap-siap ini sebagai penerjemah lepas. Harus punya tabungan untuk kesehatan bayar sendiri, nggak dapat THR ya kan. Kalau yang istri, ya suami dapat THR alhamdulillah. Tapi kalau yang suami freelance, ya nggak ada THR gitu. Jadi, harus pinter juga manage keuangan sebagai penerjemah lepas. Ini tetap dibantu ya. HPI punya webinar khusus untuk financial management for translator. Insya Allah, tiap tahun ada. Jadi, freelance harus pintar-pintar establish network. Oke. Dengan transaction agency, dengan sesama penerjemah, gitu. Harus-harus bagus. Jadi, di sini ini kalau tadi saya tulis ya, lihat dari himnenya Undira, katanya, bangun bangsa cerdas berakhlak mulia, gitu ya lagunya ya himnenya Undira. Nah, ini termasuk karakter yang diperlukan penerjemah lepas. Karena kita kalau berhubungan dengan penerjemah lain, ya harus jaga-jaga istilahnya, jangan netizen serba benar niniran di postingan. be careful, digital track. Itu ada dan akan bisa dilihat sama-sama sesama rekan atau perusahaan yang mau atau agency yang mau menghayat kita. Ngelihat dulu nih, karakternya kayak gimana. Karena kalau kita tahu penerjemah ini mungkin dia sering nyinyiran itu kayaknya nanti kalau lagi membahas satu soal takutnya ribut malahan. karakter juga penting ya untuk establish network. Terus, invest on good internet connection. Ini mah kita di Indonesia juga agak pasrah ya. Kadang-kadang harus siap beberapa koneksi. Kalau internet mati, berarti wifi kita, sorry, HP kita harus bisa tethering. Kita isilah kuotanya. Jangan dihabisin buat nonton drakor terus. Jadi kita harus punya itu. Kadang-kadang penerjemah HP 3 dia. provider ini, ini, ini. Tapi untuk sekarang aduh saya nggak ada nih untuk modal situ. Jadi maaf bunyi itu ya saya. Sorry, sorry. Kedengeran ya Pak? Nggak, terlalu kok. Karena ini ngeling, karena HP saya ngeling ke ini. I'm trying to control. Oke, sorry, sorry, sorry. Decline, decline. Oke, we're done. Software. Nah, software ini seperti saya bilang tadi, yang contoh di task subtitle, kita nggak harus beri. Jangan khawatir, kita nggak harus beli. Karena kalau kita masuk agency, agency itulah yang provide untuk kita. Tapi kalau kita mau siap, sendiri oke gitu. Boleh, ada yang mulai dari 3 juta per tahun, ada yang 10 juta. Jadi, software ini membantu kita disebutnya CAT tools, computer-aided tools. Itu nanti ada sendiri webinarnya yang kalau adik-adik mau ikut. Tidak harus yang beli lisensi. Jadi, dari sekarang kita udah bisa mulai latihan yang gratisan itu ada. Cuma dia terbatas 500 kalimat. Tapi itu udah, kita bisa latihan. Jadi, kita bisa latihan apa sih CAT tool itu. Nah, kembali lagi tadi untuk yang in-house ini. Mungkin kita require to relocate overseas. Jadi, in-house itu kan nggak harus selalu di Indonesia saja. Karena teman-teman kita ada yang dia harus base di Singapura. Dia kerja untuk Facebook ya. Dia di Singapura. Lalu, one day dia ditawarin karena bagus. Oh, iya. Itu kepala divisi pengembangan profesi kita. Nanti kenalan ya. Jadi, dia di Facebook ditawarkan untuk base di San Francisco. Saya ketemu dia di San Francisco juga. Tapi, dia menolak. Pada saat itu gajinya 160 juta kalau nggak salah ya. Kalau menurut itu. Dia nolak. Kenapa? Karena komitmen keluarga. Istrinya PNS di Batam. Lalu, ada anak. Nah, tapi kalau dia pindah ke San Francisco, dia nggak dibayarin untuk biaya anak sekolah. Dan istrinya mau kerja yang sesuai agak sulit. Jadi, ini semua masalah rejeki usaha kita. Jadi, jangan khawatir. ada aja tawaran yang ditolak oleh senior. Atau ditolak teman kita. Ini masalah kita yakin rejeki kita sudah diatur. Kita berusaha memperbaiki ilmu kita saja. Bahwa, nggak bakal aku dapat kerjaan. Tapi, ternyata ada yang nolak. Kita juga harus bisa tadi yang masalah karakter atau connection, itu who knows you. Jadi, siapa yang kenal kita. kalau kita kenal dia, mungkin saya kenal artis ini, tapi dia kan nggak kenal kita. Kita harus bisa bagaimana make ourselves visible sesama penerjemah, kepada agensi. Oke, itu, nah ini ini aja agak cepat ya. Jadi, kalau inilah the greatest fears of translator. Kembali lagi ke tadi yang di Lampung, dia itu harus beli genset. kenapa? Karena kalau kita di Jakarta, di Bogor, di kota ya, saya masih bisa ke kafe, ke McDonald's, numpang, colokan ya kan, kalau baterainya habis, deadline 2 jam. Panik ini, deadline 2 jam, baterai udah 20 persen, kita mau ke mana? Yaudah ke kafe. Lah ini, teman saya di Lampung, 2 jam ke kotanya, McDonald's-nya 2 jam lagi, nyetir. Udah habis baterainya, deadline udah mepet. Nah ini, ini greatest fear. Lalu ya, kayak malem-malem. Klien kita, agensi kita kebanyakan dari Amerika. Nah saya, di awal-awal, di awal-awal ya, mungkin adik-adik juga harus bisa di awal-awal. Jadi begadang kan, bangunnya ya jam-jam segini, karena kita mau ikutin jam terbang sana. Tapi kalau kita sudah mulai banyak kliennya, kita udah bisa pilih-pilih. Jadi nggak ngoyong-ngoyong banget kayak, aduh, ada email nih, jam 2 malam, bales ah, nego ah, harga gitu. Dapat gitu. Kalau dulu, saya di awal-awal gitu, waktu baru-baru. Jadi semangat, ngumpulin kliennya kan. Kalau sekarang, yaudah, kelewat bukan rejeki gitu aja. Karena jam 3, kalau benar-benar paginya sudah punya klien lain, dan kita nggak maksa-maksa diri kita. Nanti hasilnya juga jelek ya. Kita ngantuk, kita nggak teliti. Tapi ya ini, kita bisa begadang sesuai zona waktu klien kita. Dan kita nggak ada weekend. Weekendnya bisa diganti hari Rabu. Jadi kalau diajak kemana-mana, oh, come on, it's Friday. Tadi, oh, I'm a freelance translator. Jadi, itu, nah ini ya, show me the money katanya nih. Apa sih, berapa sih kita harus paham. Tapi kita juga harus tahu target pasarnya. Karena di HPI, sambil bisa dibaca sendiri masing-masing ya, sambil saya menjelaskan pengalaman-pengalaman masalah reward ini secara garis besar di Indonesia itu ada acuan tarif penerjemah dari Kementerian Keuangan. Jadi, per lembar itu untuk bahasa Inggris 250 ribu per page, per halaman. Halaman. itu dua spasi dan kurang lebih hanya 250 atau 300 kata. Itu per halaman 250 ribu. Jepang, kalau nggak salah, paling mahal ya. 420 ribu. Nanti itu bisa dilihat, mungkin nanti ada link yang bisa dibagikan. Nah, itu tarif acuan nasional untuk di Indonesia. Ini untuk pemerintah ya, tapi kita nggak bisa saklek ngikutin itu. Kita bisa go down, bisa go up, tergantung klien. Nah, tergantung kota. Saya di Jakarta dulu misalnya, saya bisa nawarin perusahaan sama seperti tarif acuan yang nasional. Tapi, kalau kita mungkin di Kediri, di Pasuruan, di Malang, itu sesama penerjemah lain juga mungkin mereka akan menurunkan tarifnya sesuai kondisi satu kota. Jadi, kalau 250 itu mungkin nggak ada yang mau bayar kita, karena ada penerjemah yang di sana tarif 50 ribu dari segi biaya hidup misalkan di Pasuruan itu murah. Jadi, ini tidak bisa nggak akan kelar-kelar kalau dibahas ini perang harga nih, nanti kamu menjatuhkan pasar. Itu agak sulit ya, tapi yang jelas kita lihat klien kita atau kalau misalkan oh ini untuk LSM atau kita mau punya kayak sedekah inilah ilmu gitu. Jadi, mungkin dari dompet duafa saya pernah jadi ditawarin berapa bu, ya terserah deh, karena kita masih ada pengen ada amalnya, it's fine, tapi paling nggak kita melatih terus untuk adik-adik ini di bawah ini jangan langsung instant, ah saya maunya langsung ini nih, sekian dolar gitu, nggak juga, tapi ya kita lihat. Jangan juga terlalu rendah, karena kalau pas lagi rendah gitu susah naiknya. Kita lihat posisi kita di mana, we know our values, nilai kita itu di mana, oh saya udah pengalaman di sini atau gitu. Kalau masih baru-baru, saya mau latihan yang pro bono, yang terserah deh bayar berapa, gitu-gitu. Nah, ini kalau tadi udah sampai udah baca belum, dia 2008, 400 dolar, Singapur, 505 dolar, nah ini apakah harus yang S2, S3, ini nih untuk dapat gaji, no, you don't have to. Ada kebetulan teman yang dia sampai nggak lulus skripsi, kenapa? Kebetulan dia udah nikah duluan, jadi nggak kelar skripsinya, tapi dia bisa menjadi penerjemah yang sukses, dia game translator, jadi masih bisa, karena apa? Karena ketika kita apply ke agency, oke, mereka, oh ini yang di adik-adik di Undira tentu tetap semangat ya, jadi, degree-nya itu, S1-nya itu, sertifikat ijazah itu tetap diperhitungkan oleh agency, jadi punya nggak kredit, ini, qualification-nya punya-punya, tapi kalau misalkan nggak lulus atau ini kita punya pengalaman, penerjemahan di sini, di sini, di sini. Nah, ketika dites, belum tentu yang S2 itu lulus loh di agency, gitu, mungkin waktu dites dia lagi pusing, gitu kan, karena dikasih tes itu biasanya maksimal 600 kata, agency itu masih kita tes 600 kata, lalu ya di-review, nah, apakah kualifikasi kita di kampus ngetop atau kita master atau kita dokter itu dijamin dapat, ya tidak, gitu, mungkin si dokter ini dia ahlinya di hanya bidang akademis, gitu kan, tapi dia ngedemahin untuk yang tes itu kebetulan marketing, nah, dia nggak lulus bisa, so don't worry, gitu, pasti ada aja kesempatannya, jadi mau nih, yang dapat gaji 8.500 dolar per bulan nih di Singapura, hayo, semangatnya nanti semester depannya, Mr. Wahyu. Iya, mulai semester, di semester 5, semester 5 tuh, semester depan kalian udah mulai dapet penerjemahan nih, oke, semangat ya, nah, ini kalau lokal nih, ini tadi internasional lokal, dari 1 juta di TVRI 94 sampai dia 2015, 15 juta, ini in-house ya, ini in-house, nah, ini in-house, jadi di kantor, tapi, sekarang nih, udah memilih freelancing, yang ini juga sudah memilih freelancing, kenapa? karena mungkin waktu fleksibel, eh, dapetnya sama juga, gitu, bisa loh, gitu, jadi, bukannya saya menyombongkan, tapi, iya, jadi biar adik-adik ini semangat, oh ini mama aja bisa, gitu, dari mana sih awalnya, ya saya juga gak, gak yang tiba-tiba instan, ini gak instan ya, kita proses, belajar-belajar, tapi ada yang, 2 tahun cepat, jadi ada yang, saya awal karir itu, masih ngontrak rumah sana-sini, 2 tahun udah bisa punya rumah, Alhamdulillah, ada yang baru 5 tahun bisa punya rumah, jadi, depends on your relation, your, your, upgrade your skill, jadi itu semua, nah jangan lupa, kalau kita sama agency, ada namanya purchase order, sama kayak, mama online jualan, ayo buka PO, open PO, nah kita jangan bekerja sebelum kita dapat ini dari agency, nah ini adalah modal kita nagih, nagih kembali, kita harus bikin invoice, nah ini kalau ini, interpreting ya, interpreting juga ini beda-beda, sama seperti tadi, kita bisa dibayar per jam, oke, bisa local rates, atau international rates, ini yang dibawa international rates saya, ya, ini kita bisa dibayar travel time, jadi kalau, kerjaan jurubahasanya naik pesawat, misalkan 14 jam, itu kita bisa nagih, waktu, travel time per 30 menit, itu 45 dolar untuk ini, ini Australia, saya ngerujuk ke yang Australia, dan mereka nerima waktu itu, ini untuk yang itu, yang Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu, dia ke Brunei, nah ini, bisa dari yang mulai 200 ribu per jam, sampai 500 ribu, atau sekarang bisa lebih tinggi lagi, dengan yang remote ya, remote interpreting itu lebih mahal lagi, jadi kalau ini per hari, misalkan 8 juta, untuk tatap muka, simultaneous, di bus tadi di kotak ya, 8 juta per hari, tapi kalau untuk remote interpreting, itu mungkin cuma 4 jam, 8 juta, karena bayangin ya, itu kalau yang online itu, benar-benar bisa meledak, kalau 8 jam harus pakai ini, makanya ternyata, gitu, peluang 2021, pemasukannya bisa lebih banyak, dengan waktu yang lebih sedikit, karena apa, karena teknologi, karena berkah pandemi ya, jadi not to worry, ini pandemi ini, yang kerjaan menurun, tapi penerjemah, insya Allah, kalau kualitas kita bagus, tetap, apalagi kemarin di awal-awal pandemi, itu banyak dokumen medis ya, penerjemahan, cara cuci tangan yang baik dan benar, ini itu, semua kan dari luar, awal-awalnya kan, ininya tentang, apanya, apa sih, dari medisnya itu, virusnya, begini, begitu, pindah, begini, itu, banyak kan, dari sumbernya, bahasa Inggris, lalu penerjemah, kita, Indonesia itu, ngebantukan, untuk disebarkan, nah itu, masuklah, profesi-profesi kita ini, so, yang berikutnya, kayaknya, ini yang penting, ya, oke, silahkan sambil, mohon maaf Bu, waktunya, ini sudah nih, bagian akhir, jadi kesimpulannya apa, kita harus, rajin networking, rajin mengembangkan, keterampilan lain, selain bahasa, tadi ada, itu nya ya, ada software-software mungkin, kita mulai googling, kita mulai intip-intip nih, website HPI, terus ini, Prozi, ini juga, nanti kan ini dibagikan ya Pak, bentuk PDF tapi, saya bagikan bentuk PDF, bahwa itu bisa, saya berikan, bahwa kita, mulai, bergaul dengan, website-website ini, ini, jejaring sosialnya, translator ya Bu ya, ya, yang tadi itu, jadi, itu bisa dapat kerjaan dari situ, kan, dia dari HPI nih, nih Pak Indra, contoh, mereka lihat kita di HPI, nih, saya lihat ibu di HPI, jadi ada aja, gitu, jadi, kalau untuk di Indonesia, kita gabung lah, sama HPI, Himpunan Penerjemaah Indonesia, ada yang anggota muda, ada anggota penuh, tapi, insya Allah, kita bisa berkembang bersama, Himpunan Penerjemaah Indonesia, dan Undira, oke, so, you have to do this, untuk siap-siap, mulai dari CV-nya, oke, ya, oke, boleh Pak Indra, ini, terima kasih ya, waktunya ada ini, semoga, yang agak-agak buru-buru di belakang ini, bermanfaat, tapi, insya Allah, kita bisa saling mendukung, ya, Pak Wahyu, ya, terima kasih, wah ini, terima kasih banyak nih, Bu, atas penjelasannya, ya, ini kita udah belajar banyak banget nih, dari pengalamannya, Bu Ira, jadi, kita udah tahu, ya, seluk-beluk, penerjema, profesional itu, atau, apa, translator, translator, atau interpreter, yang profesional itu seperti apa, gitu, dari sini juga kita bisa belajar ya, ternyata, di dunia, bahasa, itu tidak hanya, penerjemah, atau jurubahasa, gitu, ternyata sekarang gabungan dari keduanya pun sudah ada, ya, berkat dari, apa, ya, tadi yang Ibu bilang itu, dari pandemi, dari teknologi yang sudah makin maju, gitu, jadi, memang, berkat adanya hal ini, kita, makin banyak gitu loh peluangnya, selama, kita terus-terusan meng-upgrade skill kita, ya, jadi, jangan complacent, ya, jangan puas dengan kemampuan diri sekarang, terus, untuk meng-improve keahlian kalian, ya, apalagi kalau nanti, kalian sudah mau fokus ke dunia penerjemahan, ya, dari sekarang, itu bisa dilatih seperti yang, tadi, Ibra sampaikan, ya, oke, baik, Bu, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya akan, mengambil tiga pertanyaan, ya, dari chatbox, nah, ini mungkin dari sekarang, sudah boleh nih, teman-teman mahasiswa, ya, yang ingin bertanya, silahkan, kalian tulis di chatbox-nya, oke, saya mau tanya, iya, Pak, itu, saya tertarik, aku dengar ribu cerita tentang, apa, menerjemah, suaranya, suaranya, Pak, suaranya, Pak, kayaknya koneksi, Pak, terdapat, ya, koneksi, Pak Todo lagi, kayaknya, oke, kalau, kalau gitu, ini ada satu pertanyaan, Ibu, dari mahasiswa, Ibu, kalau, ini, masalah sertifikat, ya, tadi kan ada, tadi kan ada, suaranya translator, sama certified, ya, ini ada tingkatannya, nggak sih, Bu? Nah, ini, kebetulan, HPI lagi sedang menggodok, ya, Pak, kemarin sebenarnya sudah keluar, tuh, SKKN, di HPI sendiri, ada yang sertifikasi, untuk penadema itu, namanya, TSN, apa namanya, ujian, untuk, mendapatkan sertifikat, sebagai penadema profesional, tapi, kebetulan, tahun lalu, kita, tidak ada, ya, Pak Indra, karena pandemi, atau bukan, itu, bisa kita lihat di website HPI, syarat-syarat untuk mengikuti, ujian TSN, nah, kalau dulu, kita menjadi swan translator, ikut ujiannya di LBUI, nah, sudah tidak lagi, tidak ada lagi, ya, Pak Indra, mungkin, apa Pak Indra, mau menjelaskan sedikit, karena ini, bila ya, Pak Indra. Iya, jadi, untuk, sertifikasi, itu, HPI, mengadakan yang disebut, tes sertifikasi nasional, jadi, tes sertifikasi nasional ini, ada dua, untuk penerjemah, dan, curubahasa, nah, ini, bisa ikut, dalam tes sertifikasi, harus anggota HPI, harus anggota HPI, jadi, di luar anggota HPI, tidak bisa. Tapi, untuk, tingkatannya ada, atau tidak ya, Pak, misalnya, dari basic, sampai dengan yang tingkat, misalnya, sudah tinggi, gitu. jadi, kalau tes sertifikasi nasional HPI ini, hanya dua, ya, apa tidak. Jadi, jadi, sistemnya adalah, bukan bergradasi, tapi, kompeten, atau tidak kompeten. Oh, begitu. Jadi, memang, berkualifikasi, atau tidak, belum berkualifikasi, seperti ini ya? Oke. karena kita menggunakan standar, yang menggunakan standar di, apa, American Translator Association, karena itu standar yang sudah, kita menggunakan. Jadi, dari situ, yang lulus TSN ini, dengan, apa, membawa bekal sertifikasi ini, ini akan sangat, bagus sekali, untuk, keumahan karirnya, karena itu bisa dari sisi, hyperworknya, itu bisa jadikan, apa namanya, bahwa ini disertifikasi oleh, asosiasi profesinya. Nah, kemudian untuk yang, SWAN Translator, itu adalah, sertifikasi, yang dikelola oleh negara. Jadi, bukan asosiasi profesi. Jadi, TSN oleh asosiasi profesi, SWAN Translator oleh, negara. Nah, dalam hal ini, negara, diserahkan, untuk sekarang, adalah oleh, BNSP. Jadi, langkahnya, belum. Karena ini baru, baru, apa, baru, memulai, dan akan, kemungkinan besar, paling cepat, paling cepat, akhir tahun, atau awal tahun depan. Tapi, jadi ini, dua, dua sertifikasi yang berbeda. Yang satu, dikelola oleh, asosiasi profesi, yang satu, negara. Negara. Kebutuhannya berbeda ya. Jadi, kalau untuk yang dari, HPI itu, biasanya begitu lulus, bisa di seluruh dunia juga. Karena, HPI, apa, merupakan anggota, International Federation of Translators. gitu. Jadi, itu sudah, sudah diakui ya Pak. Sudah diakui di dunia, gitu ya. Oke. Boleh ditambahkan sedikit? Ya, silahkan Ibu. Jadi, adik-adik, Undira, jangan khawatir juga, apakah, untuk memulai profesi ini, harus bersertifikat? Tidak. Ya. Tapi, lebih bagus, seiring kita, berkembang dengan keilmuannya, ya, kita bisa, mengambil, tersertifikasi ini. Tapi, untuk dari awal, tidak perlu kita bersertifikasi. Tadi, tesnya tadi, yang dari agensi itu, yang menentukan. Nah, jadi, yang tidak punya sertifikat, dia lulus juga, untuk produk marketing. Tapi, dia tidak lulus untuk, apa, seperti itu. Jadi, no to worry, tapi still, kita tetap upgrade terus. Baik. Oke, ini, ini ada, pertanyaan lagi nih, Bu. Sekarang, ada Google Translator, ya. Nah, sebentar. Apa yang Ibu lakukan, untuk value, value diri Ibu, agar penerjemah, masih menjadi pekerjaan, yang menjanjikan, Bu, dibandingkan dengan Google Translator? Oh, iya. Ini sering, ini sering-sering dipertanyakan. Jadi, Google Translate itu kan, dia menggunakan AI, dia juga menggunakan database, memory, masukan-masukan dari, dari semua penerjemah, yang istilahnya crowdsourcing. Nah, kita, jangan khawatir, human translator itu akan terus diperlukan. Software-software terjemahan, atau aplikasi-aplikasi terjemahan, memang banyak muncul, dan, dan, mulai bagus-bagus. Tapi, itu tidak akan pernah menggantikan kita. Karena, kalau, mesin ini, atau Google Translate ini, dia tidak membaca nuans, dia tidak membaca konteks. Gitu. Jadi, contohnya, misalkan, kalau kemarin itu, kejadian di LinkedIn sendiri. Jadi, kan ada itu, kita bisa otomatis menerjemahkan, terjemahkan gitu ya, pilih translate. Status kita bisa otomatis di translate. Nah, ada kata apply. Nah, apply itu, bisa macam-macam sesuai konteks. Nah, kalau kita, bertumpu, atau memakai Google Translate, dia tidak akan baca konteks tersebut. Nah, apply itu, salah diterjemahkan di LinkedIn, menjadi terapkan, padahal yang dimaksud itu adalah, kita bisa apply kerjaan. Kita bisa ngelamar, ada posisi pekerjaan di LinkedIn yang diumumkan. Lalu, kita bisa klik isinya, syarat-syaratnya apa, lalu kita bisa apply, kita bisa ngelamar, kita bisa ajukan rate kita. Itu apply tulisannya. Diterjemahkan menjadi terapkan, karena dia pakai mesin gitu. Nah, sedangkan terapkan sendiri, dalam konteks mungkin lagi aplikasi, satu software mewarna, apa, design grafis gitu ya, kita mau terapkan satu warna di background. Itu kan apply color, klik gitu ya, berubah semua warna di belakang. Nah, itu apply. Nah, this machine, this machine cannot read the nuance, apalagi kalau penerjemahan novel, yang harus ada konteks dan ada budaya yang harus dibaca gitu. Jadi, kalau kemarin ada webinar sastra, mungkin di sumbernya itu mom, atau apa kita mau pakai bu di Indonesia-nya, apa kita mau pakai mother, apakah mau jadi emak. Karena ini mau diterjemahkan untuk, untuk misalkan komiknya yang karakternya dibetawiin gitu. Jadi, nah, itu nggak baca, Google Translate Machine itu nggak baca. Tapi, kita harus tetap menganggap, bahwa perkembangan teknologi itu, untuk membantu kita, mempermudah kita, tapi bukan untuk menyayangi kita. Tetap, otak ciptaan Tuhan, Allah, itu lebih canggih ya, nggak bisa alat manapun. ya tadi salah satu contohnya, dari kata-kata tertentu, konteksnya beda. Di medis ada kata discharge. Itu beda artinya di hukum discharge. Maksudnya, satu perusahaan, dia discharge satu karyawannya, itu berarti di PHK, di lepas. Tapi kalau discharge di medis itu apa? Itu sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, itu bisa macam-macam, nah itu, cairan. Ya, cairan itu. Nah, kita jangan khawatir, masih tetap, walaupun nanti ada sekarang itu namanya MTPE, jadi machine translation. Itu membantu kita. Untuk apa? Konsistensi. Jadi, misalkan, ini udah pernah nih terjemahin dulu, kata platform, atau kata notification. Dulu artinya pemberitahuan. Nanti kita, kalau muncul lagi, dipastikan kita bisa sesuaikan, karena ada machine translation itu, punya database. Itu ngebantu kita. Nah, cat tools-cat tools itu, nanti ada webinarnya sendiri di HPI, baru kita bisa paham, oh, mesin-mesin ini itu, nggak bisa aja dilepas gitu aja. Karena, walaupun ada proyek yang MTPE sekarang namanya, jadi dikerjain dulu nih, biasanya teknis ya, teknis, yang bahasanya sama terus, misalkan itu, kita pakai machine translation, CC agency, karena lebih murah, daripada bayar penerjemah, lalu, tetap akhirnya, di review sama human translator. Tetap harus lewat manusia. ya, jadi, itu, mereka pun memiliki database, mesin-mesin itu dari mana? Dari penerjemah-penerjemah sebelumnya. Jadi, berkembanglah, yang namanya proyek MTPE itu, machine translation post editing. Dikerjain dulu sama mesin, mungkin Google Translate, tapi tetap harus lewat manusia setelah itu. Ini tidak bisa dipakai untuk transcreation, website localization nggak bisa, karena dia nggak ngeliat konteks, nggak ada pembahasan culture di situ. Kayak tadi Spider-Man itu, di game. Jadi, jangan khawatir. Kita tetap harus mengembangkan diri dengan skill-skill lain. Tadi di bawah ini ada improved processing skill, termasuk basic word, Excel, PowerPoint itu, karena kita kadang-kadang harus ngebantu si klien itu post editing. Post editing itu muncul, akhirnya itu harus persis. Nih, kayak sekarang, materi saya ini di Indonesia, karena harus begini, potaknya harus ini, jangan sampai nanti ada kata ini yang keluar di jalur. Keluar di jalur. Oh iya, benar-benar. Jadi, itu post editing. Kita tetap harus mengembangkan diri terus, untuk hal-hal yang basic aja dulu, yang ini nih, basic word. Karena PDF dipakai juga untuk QA, Quality Assurance, di akhir, ketika kita, sebelum dia tayang di website, atau dia tayang sebagai poster iklan di jalan, itu kita coret-coretnya di PDF. Gimana cara bikin komentar di PDF. This is not correct, misalkan. Ini kelebihan spasi. Itu tuh, kita harus paham dasar-dasar itu. Jadi, semua ini improve word processing. Kan bisa dari sekarang nih, dari kita mulai. Kalau memang belum ya, kalau yang sudah ya, Alhamdulillah. Kalau yang belum, coba lihat-lihat. Ada fitur-fitur yang kadang-kadang di Excel nggak tahu. Untuk merge text. Jadi, textnya numpuk, terus ke kanan. Padahal itu kan bisa dikebawahin. Seperti itu. Jadi, ini bisa mulai dari sekarang. Kita value our self, we upgrade our skill. Jangan khawatir sama mesin-mesin itu. Baik. Ini pertanyaan satu lagi terakhir ya, Bu. Boleh ya. Ini untuk menerjemahkan yang kontrak atau agreement ya, yang berhubungan dengan hukum. Itu menggunakan aplikasi tersendiri nggak, Bu? Atau manual? Oke. Nah, ini macam-macam. Dan ini termasuk ke tadi-tadi ya, ke yang MTE tadi. Jadi, legal juga. Kadang mereka seperti, kalau pernah lihat nih, teman-teman atau adik-adik, establishment deed. Jadi, ada akta pendirian perusahaan. Itu kan notaris isinya sama aja ya, kan? Pada hari ini, gitu kan? Antara ini dengan ini. Itu tuh ada template-nya. Nah, notaris itu punya template isi itu. Tinggal diganti apa? Nama perusahaannya apa, durasinya, gitu kan? Waktunya, alamatnya, nah itu sama. Misalkan tanggung jawab direktur, gitu kan? Tanggung jawab komisaris. Itu tuh sama. Isinya 90% mirip. Di awal-awal, saya banyak dapat dolar itu dari menerjemahkan akta. Karena kan lembar-lembar-lembar. Tapi sekarang mereka agensi mulai pinter. Gimana? Jadi, dia hanya ngasih kita satu list dan info-info penting aja yang dia minta. Jadi, ini perusahaannya apa, gitu ya. Jadi, yang tadinya saya bisa menerjemahkan 40 lembar akta notaris, sekarang mereka bikin satu template untuk diambil. Jadi, information collection yang penting-pentingnya aja. Seperti itu. Nah, itu bisa manual. Itu tidak pakai software apapun. Aplikasi ya. Tidak pakai. Itu kita harus tahu ya tadi. Basic Word. Ya. Dan ini kalau yang sekarang saya kerjakan itu semua ada enkripsinya. Jadi, tidak sembarangan basic Word doc-nya kita bisa buka. Makanya saya kembalikan lagi tadi. Harus paham juga. Ini apa sih maksudnya? Kok klien tidak bisa dibuka nih? Mister, Miss, atau ini. padahal dia sudah ngasih password kita untuk enkripsi Word ini. Bahwa dokumen ini betul. Kan malu. Ada juga seperti itu. Itu manual sekali. Jadi, kita lihat di sebelah kanan PDF-nya. Sebelah kirinya kita pasang Word document yang template dari klien kita isi. Kalau zaman-zaman awal itu sebelum ada cat tools tetap manual. Kita kadang-kadang penerjemah kalau mau matanya sudah mulai faktor umur kayak saya ini 40 ke atas dua layar. Kita ada laptop kita beli screen lagi jadi untuk sumber kita taruh di sini. Ini masih alhamdulillah adik-adik sudah mulai ada teknologi. Bayangkan dulu mungkin yang zaman penerjemah manual itu sumbernya hard copy. Oh iya benar. Waktu saya di kantor masih repot ya. Benar. Waktu saya di kantor law firm di Bali itu ya begitu. Jadi di sebelah kiri didirikan itu berlembar-lembar akta notaris kita buka satu persatu sambil kita ngetik itu manual seperti itu. Sekarang kalau yang dari cat tool sama seperti tadi yang teknik sama seperti yang machine translation produk itu bisa pakai software. Tiap klien beda. Kalau memang akta notaris itu sebelumnya sudah pernah diterjemahkan di agensi tersebut berarti dia punya memori punya translation memory itu bisa dipakai. tinggal si penerjemah atau editor menyesuaikan isinya. Iya itu bisa juga. Jadi kontrak-kontrak ini tetap bisa menggunakan cat tools bisa menggunakan software atau balik ke manual. Kalau manual biasanya yang sangat ketat itu. Karena dia nggak mau pakai yang sama gitu ya. Jadi dia nggak mau dia maunya benar-benar sumber baru gitu kan. Itu manual isiannya. Gitu. Baik. Ini tadi Pak Todo nanya nih Ibu. Kalau sekarang ini kan udah banyak penelitian atau peneliti-peneliti Indonesia ya yang menerbitkan artikel penelitiannya dalam bahasa Inggris. Ini untuk tren pasar penerjemahan teks akademis bagaimana ya? Ibu. Kita juga kemarin ada. Di webinar itu kita HPI mengadakan macam-macam ya yang teks akademis teks hukum teks apa teknis keuangan juga ada. Jadi insya Allah setiap tahun ada aja webinar yang khusus terjemahan tertentu. Nah kalau teks akademis saya rasa akan terus ini kan semasa selagi orang terus belajar kuliah itu apalagi abstrak-abstrak itu kan harus dalam bahasa Inggris ya. Nah ini ada istilahnya spesialisnya gitu. Kalau saya jarang dapat yang abstrak seperti itu. Mungkin dulu yang bulan lalu Bu Haru yaitu ya itu teks akademis jadi abstraknya apalagi ngebantu mahasiswa dari segi teks akademis riset-risetnya itu kan sekolah akan ada terus pendidikan akan ada terus insya Allah proyeknya pasti adalah jalan terus kan tidak semua riset yang kuliah S3 juga bahasa Inggrisnya baik dan benar gitu kan bagus ya jadi ada kita tidak ada penerjemah nah kalau memang mau menghususkan spesialisasi di akademis ya berarti kita harus sering-sering baca teks akademis gitu banyak Pak ya 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 baik jadi seperti itu ya dari penjelasan Bu Ira kita bisa menyimpulkan bahwa seiring perkembangan jaman penerjemah atau interpreter atau jurubahasa itu akan tetap relevan dengan bisnis atau apapun yang dibutuhkan oleh orang lain gitu jadi tidak perlu takut kalau penerjemah atau jurubahasa itu akan tergantikan oleh mesin gitu ya baik seperti itu sesi tanya-jawabnya kita sudah selesai ya Bu dan saya akan serahkan kembali ke Miss Irma untuk melanjutkannya baik khasnya terima kasih Bapak Wahyu Budi SSMSAS yang telah membantu berjalannya sesi penyampaian materi saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ira Susana dan Bapak Indra Listio selaku narasumber yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada para peserta serta semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta kuliah tamu online kali ini selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Dewi Anggreni MAK untuk dapat memberikan sambutan penutup pada kuliah tamu online hari ini kepada Ibu Dr. Dewi kami persilahkan terima kasih Bu Irma wah Ibu Ira paparan yang sangat sangat menarik saya sebagai orang awam betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir dengan sangat-sangat tertarik mungkin bisa kalau misalnya masih muda termasuk orang-orang yang resign pilih pindah karir jadi penerjemah saja saya punya pengalaman dulu pernah menerjemahkan dari hard copy Bu Irma dan Bapak-Bapak sekalian saya sempat menerjemahkan satu buku saum seris tapi karena itu akuntansi keuangan kan banyak angka-angkanya jadi tidak terlalu banyak PR tapi itu hard copy benar-benar baca dari buku dan waktu itu belum ada dukungan teknologi jadi ya lumayan lumayan memakan waktu tapi ya pengalaman yang menarik dan tadi betul yang disampaikan Pak Todo dosen itu selalu membutuhkan yang tadi bantuan untuk penerjemahan teks akademik karena semua dosen kan dituntut untuk meneliti membuat jurnal dan akan lebih bernilai kalau jurnal itu disubmit di jurnal internasional yang berreputasi misalnya Skopus dan itu menuntut tentunya menuntut bahasa yang proper ya gak bisa asal-asalan gitu itu gak akan pernah habis gitu kerjaannya di situ ya peluang pekerjaan dari situ untuk para penerjemah jadi adik-adik mahasiswa ini sangat memotivasi tadi Bu Ira menyampaikan kuehnya besar peluangnya luas bikin portfolio dari sekarang itu saya setuju sekali mumpung masih mahasiswa bisa coba-coba saja dari yang kecil-kecil nanti kan semakin berpengalaman semakin ya semakin kesempatan semakin banyak demikian jadi terima kasih sekali ini dengan kepada Pak Indra Listio yang sudah membuka kesempatan untuk kerjasama dengan prodisasi di Undira di Undira harapan kami tentunya kerjasama ini bisa berlanjut terus dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak ya Pak ya tadi banyak sekali kelihatannya kesempatan untuk mengikuti webinar yang menarik itu Pak Todo ini PR-nya banyak dan sangat menarik Pak Todo saya juga sangat apresiasi untuk Pak Pak Todo Pak Wahyu Bu Irma yang sudah menyelenggarakan kuliah tamu yang sangat menarik ini saya yakin ini besar manfaatnya untuk para mahasiswa para dosen dan tentu untuk Indira terima kasih sekali lagi baik saya kira semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di webinar yang lain yang tentunya juga akan sangat menarik terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Dr. Dewi sebelum berakhir kami akan melakukan sesi foto bersama dimohon untuk seluruh narasumber moderator dan peserta untuk dapat mengaktifkan videonya dimohon kepada Ibu Yohana untuk dapat membantu sesi dokumentasi terima kasih haba-haba ya sudah diambil atau saya juga bantu oke Ibu Yohana baik sambil saya bantu juga ya Ibu ya jadi pertama slide pertama satu dua tiga sebentar satu kali lagi tiga dua satu baik oke oke baik baik terima kasih terima kasih kepada seluruh peserta narasumber dan moderator yang telah mendukung acara kuliah tamu online dengan topik industri penerjemahan pada tahun 2021 tren dan peluang untuk kaum milenial semoga kita dapat bertemu kembali pada kuliah tamu online selanjutnya kegiatan webinar yang telah berlangsung akan diunggah pada kanal youtube universitas dianusantara serta segala informasi kegiatan yang diselenggarakan universitas dianusantara akan dipublikasikan melalui website kami di www.undira.ac.id saya meluakili universitas dianusantara mengucapkan terima kasih serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kuliah umum hari ini tanpa mengurangi rasa hormat acara kuliah tamu online hari ini saya akhiri selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih bapak ibu terima kasih bapak ibu semua terima kasih terima kasih ibu Dewi Pak Todo Bu Irma Pak Wahyu terima kasih Bu Ira terima kasih banyak dan bapak ibu dosen dan yang lainnya dan para peserta dan seluruh peserta terima kasih semoga sukses sampai bertemu di lain kesempatan semuanya terima kasih baik baik Pak Todo bisa saya close roomnya ya ya silahkan oke selamat siang bapak ibu semoga kita bertemu kembali di acara-acara undira yang lain selamat siang wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam salam